Halo sahabat yang terkasih dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya John Sung Jesus my Savior Sahabat yang terkasih pada topik kali ini saya ingin berbicara mengenai sabotase iblis terhadap injil Jadi sabotase iblis terhadap injil, anda perhatikan baik-baik Nah sebelum kita membahasnya, kita perlu mengetahui lebih dahulu injil yang asli Injil yang asli itu seperti apa? Injil yang asli itu adalah manusia hanya dituntut untuk bertobat dan percaya dengan segeram hati kepada Tuhan Yesus Kristus Percaya yang bagaimana? Apakah semua orang yang mengaku percaya Yesus bisa masuk surga? Saya jelaskan ya Percaya Yesus pertama bahwa Alkitab berkata bahwa Sebab upah dosa ialah maut dan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah dan dosa itu harus dihukum Jadi orang yang berdosa harus dihukum Nah semua orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus keturunan Adam Sebenarnya telah berada di bawah penghukuman Yonis 3 ayat yang ke-18 telah berada di bawah penghukuman Sedang ngantri akan dihukum masuk neraka Nah kedua bahwa dosa harus diselesaikan dengan penghukuman Maka itu Tuhan Yesus datang ke dunia ini dihukumkan menggantikan manusia Menanggung dosa manusia di atas kayu salib Jadi saya berdosa Anda berdosa Tuhan Yesus Kristus datang untuk dihukumkan menggantikan dosa segenap umat manusia Nah kemudian barang siapa yang percaya kepadanya Beriman mengaku Tuhan saya orang berdosa Kau telah mati di kayu salib dihukumkan menggantikan posisi saya orang berdosa Sekarang saya percaya kepadamu dengan segenap hati Bahwa dosa saya yang dulu yang sekarang dan selama-lamanya Sampai saya mati saya serahkan ke dalam tanganmu Saya mau mengikut engkau dengan setia Saya sungguh ingin bertobat dan percaya kepadamu Maka Efesos 1.13 Ketika kamu percaya Roh Kudus memetraikan kamu di dalam hatimu Dan Yonex 1.12 Ketika kamu percaya kamu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah Jadi pertama tadi bahwa kita harus mengakui kita orang berdosa Kedua bahwa percaya bahwa dosa upah dosa ialah maut Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah Ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini Menjadi manusia dihukumkan menggantikan dosa manusia Keempat, barang siapa percaya beriman kepadanya Akan diselah selamatkan Nah sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Saya harap anda percaya ini Bahwa semua dosamu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus Posisimu yang dulu orang berdosa telah digantikan oleh posisi Yesus Kristus Dihukumkan menggantikan semua dosamu Nah inilah cara yang menurut Alkitab Membawa kita bisa masuk surga Nah kemudian Iblis berusaha mensabotasi Injil ini Kabar baik ini Dengan cara apa? Dia mengurangi Injil dan dia menambahi Injil Injil itu tidak boleh ditambah Tidak boleh dikurang Nah ada yang mengurangi Injil Mereka berkata tidak usah bertobat Percaya Yesus saja Jadi dia percaya Yesus Dia tidak ada perubahan dalam hidupnya Yang dulunya judi tetap judi Yang dulunya mabuk tetap mabuk Merokok tetap merokok Terus tidak ada perubahan Tapi dia ngaku dia percaya Yesus Pergi ke gereja Nah ini namanya iman yang tanpa pertobatan Iman yang kosong sebenarnya Kalau orang beriman kepada Yesus Pasti ada perubahan hidup Dia bisa berdosa Tapi tidak hidup di dalam dosa Bisa jatuh dalam dosa Tapi tidak hidup di dalam dosa Kemudian yang kedua Mengurangi Injil adalah bahwa Tidak memberitahukan bahwa Semua dosa telah ditanggung Yesus Kristus Jadi mereka hanya berkata bahwa Dosamu sebagian dari tanggung Yesus Kristus Pada saat kamu dibaptis Setelah kamu dibaptis Dosamu kamu tanggung sendiri Nah kalau begitu Siapa yang bisa masuk surga Semua manusia pasti berdo Berdosa Nah Sahabatku yang terkasih di dalam Tuhan Ini adalah hal yang salah Kemudian yang ketiga Dikatakan Manusia tidak bertanggung jawab bertobat Tidak usah bertobat Kita tunggu Tuhan pilih kita saja Kalau Tuhan pilih kita masuk surga Kita masuk surga Kalau Tuhan tidak pilih Apa boleh buat kita pasrah saja Nah ini juga tidak benar Kalau ada yang mengatakan demikian Manusia bertanggung jawab Untuk merespon Bertobat Percaya kepada anugerah Yesus Kristus Yang telah diberikan kepada kita Dengan cuma-cuma Cuma-cuma Kemudian ada yang menambahi Injil Oh percaya Yesus tidak cukup Saya harus ditambah Oh 6 tertutu Percaya Yesus Saya tambah percaya si A Si B Si C Baru saya bisa masuk surga Karena kalau percaya Yesus saja Tidak cukup Saya harus percaya yang lain-lain juga Nah ini Menambahi Injil Ini tidak benar Ini menyesatkan Kemudian ada yang bilang Oh saya percaya Yesus tidak cukup Saya harus ditambah dengan Upacara-upacara tertentu Sakramen-sakramen tertentu Saya harus ikuti Sakramen Apalah perjamuan Kuduslah Baptisan Kuduslah Baru saya bisa masuk surga Nah kalau masuk surga dengan Upacara baptisan Berarti ada andil Ada usaha Manusia Yang paling menentukan orang masuk surga Kalau begitu adalah Pendetanya Atau pastornya Bagaimana misalnya Kalau dia hari ini Dia percaya kepada Yesus Kristus Dan kemudian Mau dibaptis Lalu Pendetanya berkata Udah lah nanti bulan depannya dibaptis Belum sampai bulan depan Dia udah mati duluan Nah kalau begitu Dia masuk kemana? Dia masuk ke surga Atau masuk ke neraka Hanya karena Jadwal baptisannya ditunda Nah seorang yang berkasih Di dalam Tuhan Anda lihat Penjahat yang disambing Tuhan Yesus Kristus Dia tidak dibaptis Tapi dia langsung Masuk ke dalam Pirdaus Masuk ke dalam Surga Jadi seorang yang berkasih Di dalam Tuhan Tidak butuh Upacara tertentu Nah kemudian yang ketiga Tambah kebaikan manusia Oh saya Udah percaya Yesus Kristus Tapi saya harus terus Peramal berbuat baik Supaya masuk surga Jangan salah Tidak ada manusia yang masuk surga Dengan usahanya Anak Tuhan berbuat baik Itu bukan untuk masuk surga Tetapi untuk Untuk bercahaya Untuk memberi kesaksian Bahwa saya loh Ini anak Tuhan Saya sudah bertobat Makanya saya berbuat Baik Bukan untuk masuk surga Tapi untuk mengasihi Sesama manusia Yang diperintahkan oleh Tuhan Tuhan Yesus Jangan ada satu orang pun Yang berpikir bahwa Kalau saya melakukan Kebaikan untuk masuk surga Kita masuk surga Dengan iman Anugerah Cuma-cuma Pemberian oleh Tuhan Tuhan Yesus Bukan karena Usaha kebaikan Manusia Kemudian yang keempat Ada yang lagi bilang Oh saya bisa masuk surga Saya rajin melayani Saya jadi majelis Saya jadi Si ini Si itu Pejabat gereja Dan segalanya Oh ini salah Kita melayani Tuhan Bukan untuk masuk surga Tapi untuk Bersaksi bagi namanya Memberitakan Injilnya Supaya banyak orang Melihat Pelayanan kesaksian kita Mereka bertobat Dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Nasaraku Yang dikasih Dimanapun Anda berada Saya ingin Kita semua Melihat Sabotasi Iblis terhadap Injil ini Ada yang tambah lagi Dengan segala macam Oh percaya Yesus tidak cukup Harus bisa bahasar Harus bisa Dapat minyak urapan Ini lebih Menyesatkan lagi Tidak ada hal-hal Yang seperti itu Di dalam Alkitab Alkitab dengan jelas Bahwa manusia ingin masuk surga Hanya cukup Dia bertobat Dan percaya dengan Segerap hati Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang telah Mati di keusalib Menebus semua dosanya Kasih karunia Allah Anugerah Allah yang besar Itu tidak bisa dibeli Dengan uang Tetapi cukup Dengan kerendahan Hatimu datang kepadanya Bertobat Dan percaya kepadanya Sahabatku yang terkasih Dimanapun Anda berada Saya ingin Anda semua diselamatkan Dan Tuhan Yesus segera datang Mara Lata Lata Tuhan Yesus segera datang kepadanya